Halo, selamat pagi selamat datang di bacaan hari ini hari Rabu tanggal 6 April tahun 2022 selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiac ambil hanya jika resonate silahkan lihat description box video ini untuk rangkuman bacaan hari ini kita lihat garis merahnya extra tebal hari ini ya, untuk T-square masih sama seperti kemarin garis hijaunya juga extra tebal sama seperti kemarin karena north node sama south node nya itu direct ya makanya ini lebih lama, lebih kental pengaruhnya, dan kalau kita lihat garis merahnya itu kan sama, ceritanya adalah ketika dua belah pihak konfliknya meningkat sama-sama tidak bisa belajar dari masa lalu, sama-sama tidak mau melihat ke depan, pokoknya fokus ke konflik itu sendiri sementara orang lain gak bisa berbuat apa-apa kecuali pimpinan dari dua belah itu yang tingginya itu udah lebih tinggi dari biasanya karena Jupiter ketemu sama Neptunus Conjunction jadi kayaknya memang somehow pemimpin itu seperti didewakan artinya dia gak bisa salah gak bisa salah dan ini semakin jelas banget situasinya itu udah terjadi dari beberapa hari yang lalu ya kita lihat tanggal 1 April udah ada ya saya sudah delete yang lalu tapi anyway sejak dari akhir bulan Maret sampai sekarang itu situasinya masih memanas luar biasa dan ini kayaknya semakin panas lagi hari ini tanggal 7 8 9 10 masih sebel saya terusin nih kayaknya oh my god sampai tanggal 20 April 22 masih 28 akhir bulan masih sampai 1 Mei pun masih 4 Mei ya jadi saya mau ngomong apa ya jadi artinya memang karena tadi sekarang tanggal 6 6 April ya karena karena Saturnus itu kan bergeraknya lambat South Node sama North Node itu kan selain lambat juga dia lagi antara direct direct kan berarti dia sebentar lagi harus retro lagi karena semua North Node South Node itu normalnya adalah retro jadi memang anyway apapun yang terjadi di langit ini masih menceritakan konflik yang berkepanjangan paling tidak kita tadi udah ngecek sampai akhir bulan itu masih masih ada konfliknya walaupun ketebalannya itu meningkat hari ini ketebalan konfliknya tersebut dan semakin konflik itu semakin tinggi pemimpin dari pihak-pihak yang berkonflik makin mau tidak mau didewakan karena itu seperti mencerminkan merepresentasikan mewakili dari kelompok tersebut walaupun sebenarnya di dalam kelompok tersebut juga ada perbedaan nah bedanya pada hari ini adalah ketika kita berusaha untuk melihat caranya untuk memperbaiki keluar dari sini itu gimana dan sepertinya kita ingin bahwa kita kita punya peran yang lebih besar di sini dan kemudian setelah melihat semua situasinya kayak apa setidaknya kita mampu bercerita kita mampu untuk memberikan gambaran analisis situasi dari apa yang terjadi di dalam konflik tersebut dan kalau kita lihat di sini bulan itu juga conjunction dengan seres dan terain dengan festa dan tidak terlihat di sana conjunction dengan seres itu menunjukkan bahwa kalau konflik berkepanjangan ini pada akhirnya semua orang yang innocent yang tidak bersalah itu ikut menderita dan oleh sebab itu kita sudah berpikir dari awal bagaimana caranya supaya orang-orang yang tidak bersalah itu tidak terkena dampaknya terutama dalam hal pangan jadi kalau saya melihat ini lebih kolektif mungkin situasi di dunia perang dan kekurangan makanan itu semakin memuncak mudah-mudahan tidak artinya saya hanya mencoba memahami kenapa ada gambar ini di atas kenapa ada gambar ini di langit mudah-mudahan tidak terkena pada individu itu saja yang saya lihat nah kemudian kalau tiga kartu dari Lenorman ini adalah yang tadinya situasinya ringan ini sekarang semakin meruncing dengan campuk itu kan kita makin keras-kerasan ngomong dan diantara ucapan-ucapan tersebut ada yang bluffing ada yang beneran dan kita tidak tahu mana yang bluffing mana yang beneran bluffing itu artinya kita ngomong seolah-olah beneran seolah-olah kalau kita ngancam itu ancamannya adalah benar padahal kita cuma nakut-nakutin saja seperti itu kenapa agresif sekali hari ini kita ambil dua kartu dari sini pertama adalah eagle ini see from a higher perspective jadi kalau kita berada di kecamuk tersebut emosi kita ikut terlibat dan ketika emosi kita terlibat diantara konflik itu kan pastikan semua serang menyerang dan kita di posisi di bawah sama dengan mereka jadi kita pasti terkena semua panah peluru dan whatever itu walaupun yang saya maksud panah peluru itu adalah ucapan ucapan yang menyerang tapi kalau kita menarik diri kita dan kita menempatkan diri di atas ketika emosi tidak lagi mengenai kita langsung maka kita bisa melihat siapa menyerang apa untuk tujuan apa apa yang diharapkan dari serangan itu jadi pihak yang menyerang itu mengharapkan pihak yang diserang itu untuk merespon seperti apa kayak orang melihat situasi perang medan perang nah yang kedua adalah summer ini bus enjoy and light jadi tadi saya bicara kayaknya itu kan galak banget ceritanya di atas galak banget dan barangkali memang saya kehilangan kehilangan momen dimana saya mampu melihat hal yang positif aja mungkin jadi kesalahan bukan di langit tetapi mata yang tidak mampu menangkap mudah-mudahan itu yang terjadi jadi kalau disini ya penggambarannya sama nih delight adalah resultnya sama kan delight dengan tadi kalau kita lihat disini joy bus enjoy and light jadi menurut saya somehow di antara kecamuk cerita ini jadi saya bilang cerita jadi belum tentu terjadi mudah-mudahan tidak terjadi gitu ya yang saya lihat disini ceritanya adalah ketika diligence itu kesabaran apa ya upaya yang tidak pernah berhenti tidak kenal menyerah terus melakukan terus mengupayakan kayak gini diligence itu adalah situasinya kita tidak berhenti mengupayakan yang kita harapkan adalah perubahan setelah upaya yang luar biasa teman kenapa tidak berhasil berhasil karena kita diminta untuk passion dan ini juga keluar kemarin persis di posisi yang sama passion jadi kita benar-benar lagi di uji kesabarannya setidaknya minggu ini supaya apa supaya kita mampu mengeluarkan leadership di dalam diri kita supaya kita tidak merasa helpless supaya kita tidak merasa bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan pada saat ini untuk apa untuk mencari kebahagiaan delight itu yang terlihat dari sini kemudian kalau kita masuk ke tarotnya what do you think ace of cup itu kan adalah situasinya kita mulai mengucurkan cinta yang sebanyak-banyaknya pada situasi tertentu the magician itu sebagai tantangan kita berharap setelah cinta kita kita berikan kita tunjukkan kita langsung berharap respon cinta juga cuman kayaknya enggak ada keajaiban di bidang itu mungkin semua orang masih defensif pada saat ini kalau disini karena sarannya six of pentacles terbalik jadi jangan merasa sedih kalau kita diperlakukan tidak adil something like that karena sepertinya kita mengupayakan tapi hasilnya tidak langsung kita peroleh pada hari yang sama itu yang saya lihat kemudian kalau dari spirit guides untuk menutup bacaan hari ini mengatakan time is totally irrelevant when it comes to healing it's entirely possible to heal yourself instantaneously iya jadi kalau disini mengatakan kita sebenarnya tidak perlu nunggu kan nunggu itu kan waktu kalau kita mau healing kita mau memperbaiki apapun itu bisa kapan aja dan kalau terutama terhadap diri kita kalau kita mau heal diri kita memperbaiki diri kita itu kapan aja gak harus nunggu kita akan memperbaiki kalau gitu jadi ada ada syaratnya gitu enggak jadi kapan pun kita mau healing kita bisa makanya barangkali tadi saya di depan ceritanya kayaknya galak banget gitu ya dari dari gambar ini kayaknya galak tapi sebenarnya itu tidak menutup kemungkinan bahwa di situasi yang bahkan paling-paling tajam pun hari ini kita tetap bisa healing kalau kita mau gak harus menunggu apa-apa kayaknya yang yang disampaikan itu oke wanita indra saya disini semoga membantu salam hati dan cahaya selamat menunggu selamat menunggu